Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe di channel Zarena Official Biar channel ini semakin berkembang dan semakin semangat untuk membagikan tutorial-tutorial tentang hasil laut ataupun dunia persifutan Oke teman-teman, di depan saya ini, ini namanya ada udang pancet atau udang windu atau udang teger Ini sama-sama udang pancet, sama-sama udang windu Tapi ini berbeda ukurannya nih teman-teman nih Berbeda ukurannya nih Ini apa sih maksudnya saya sama-sama udang pancet tapi berbeda ukurannya Jadi gini teman-teman, kebetulan saya jualan online dan para calon customer saya yang mau beli itu selalu bertanya Apa sih perbedaan udang yang size ini dan size ini gitu Nah ini disini saya mau menjelaskan bahwa udang pancet itu dibagi berbagai macam size Dari size 10 sampai size 60 Jadi per size itu kelipatan 5 dan seterusnya Misalkan 10, 15, 16, 20, size 21, 25, 26, 30, begitu dan seterusnya Nah kebetulan ini yang saya kasih tonton ini, ini yang size 25, 30, eh 26, 30 dan ini yang size 41, 45 Jelas sekali perbedaannya kan teman-teman Apa sih yang dimaksud dari size 26, 30 ini Yang dimaksud dari size 26, 30 ini dalam 1 kilogram udang itu isinya bisa 26, bisa 27, bisa 28, atau bisa juga 30 ekor gitu teman-teman Jadi dalam 1 kilo itu rangenya 5, kelipatan 5 Nah bisa 26, 27, itu dalam 1 kilo gitu Karena petani tersebut kalau lagi panen udang kan ukurannya berbeda-beda gitu Nah ini akhirnya dikelompokkan size-nya menjadi size kelipatan 5 gitu Jadi kalau teman-teman belanja udang di pasar khususnya pasar ikan mara angke atau mara baru gitu Jangan salah pilih ya gitu Nanti setiap size harganya akan berbeda gitu Atau mungkin sekarang nih di jualan online seperti di Tokopedia, di Bukalapak dan lain-lain lah gitu Itu kan sudah dijual nih, sudah dijual online gitu Nah kalau misalkan pedagangnya mencantumkan nih size 26, 30, 40, 45 Ya ini udangnya nih kita bisa mirah-mirah nih kurang lebihnya segini nih perbedaannya nih Nah kayak begini ya teman-teman ya Jadi sekaligus nih biar kalau kita beli online atau beli di pasar gitu Biar kita nggak bingung untuk ukurannya gitu Jadi yang dimaksud size 26, 30 ini Dalam 1 kilo udang pancet atau udang windu itu isinya bisa 26 sampai 30 ekor antara range itu Begitu juga udang 40, 45 ini teman-teman gitu ya Dan juga kalau misalkan teman-teman mau membeli ikan di pasar ikan atau online gitu Kalau yang belum dicantumkan ukurannya Tanya dulu itu size-nya berapa Karena semakin gede size Udangnya semakin gede tentunya harganya juga sedakin berbeda gitu Tapi setiap penjual pasti berbeda-beda untuk menentukan harga Oke teman-teman Untuk tutorial video mengenai tentang size udang pancet ini Sampai disini dulu ya Dan semoga video ini bermanfaat Bye-bye